hai oke Sobat Gridmotor kita sekarang kita lagi dimana sekarang nih kita ada di Ohlin Indonesia Ohlin Indonesia kita ini ngomongin Ohlin ini karena berhubungan dengan MotoGP ya betul ya punya nih ya Oke Sobat Gridmotor yang perlu dipahami nih ya jadi kita bisa nggak sih ini sudah beli shock breakernya MotoGP itu gimana kalau kita tanya sama yang paham banget nih soal ini karena kalau memanya saya jawab ya saya pun bukan pedagang ya saya kira pedagang Oh bukan Aduh maaf-maaf punya nih maksudnya teknis maham tapi untuk yang detail mungkin mesen apakah bisa soalnya nih waktu kita setting nih sobat Gridmotor setting ini adalah shock breakernya tuh tulisannya Ohlin MotoGP Ford garpu depan garpu depan ini buat motornya motornya MotoGP semua yang masih ini masih emas ya God ya masih belum ini wah ini dijual apa enggak ya kalau ngeliat begini sih musuhnya dijual ya display kali ini display ya display kan pasti dijual lah nggak mungkin dipajang doang nih nah kebetulan karena kita di Ohlin Indonesia kita panggil onernya aja nih Pak Edi Saputra Edi Saputra mohon maaf nih Pak Edi Saputra Mari Pak Edi gabung Pak Edi di tengah-tengah kita Pak Edi waduh selamat sore guys waduh deh guys kita langsung ke tanya-tanya nih sama onernya Ohlin Indonesia jadi bisa nggak Pak Edi kita beli shock breakernya MotoGP ini sebetulnya shocknya MotoGP kayak gini nih sebenarnya kalau punya uang bisa aja nih bisa tuh bisa sobat Gridmotor berapa harganya nih tapi harganya kalau kalau yang aluminium kayak gini kita 250-300 juta tergantung kursi tergantung kursi ya tapi dijual ya ada ya bisa dipesan bisa nah sobat Gridmotor kita langsung tanya aja nih kalau motor saya pakai shock breaker MotoGP motor saya bisa ngebut nggak hahaha shock breakernya MotoGP Bor ya oke jadi biar Sultan kalau orang-orang sekarang ngomongin ini barang-barang Sultan ikan ya barang-barang kalau buat modif lebih banyak dipakai yang punya USBK itu lebih murah dan dia universal sifatnya Oh kalau ini dia custom kadang-kadang bidinya beda oke 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 10mm 20mm tergantung kan MotoGP itu prototype semuanya sama kalau yang USBK tingginya sama Oh gitu jadi orang harus nice product Iya ya 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 regulasi Oh berarti sebetulnya kita bisa beli nih Pak Edi ya kalau ada ada waktu ada waktu ada waktu ada waktu sobat Gridmotor kalau ada waktunya bisa nih dibeli enggak sampai jual rumah kali ya tapi udah udah banyak orang yang beli di sini enggak ada tapi bisa beli bisa banyak yang udah beli yang pakai USBK nah kalau yang karbon itu tadi kita udah ngomong sama Bung Joni yang karbon itu katanya kan eh yang sekarang dipakai oleh pembalap MotoGP sekarang tipenya karbon itu di itu dijual apa enggak itu itu kayaknya nggak dijual tidak dijual nih inget yang karbon jadi nggak bisa nggak bisa bilang bahwa apa Sok Breaker MotoGP gua pakai karbon ternyata nggak bisa yang bisa gold aja gold kok harus ada hubungan emosional baru oke jadi nggak bisa tuh Pak Edi ya yang bisa cuman ini aja nih apa itu sifatnya ya berdasarkan regulasi dia prototype bukannya yang next product jadi by special order atau punya kedekatan khusus lah misalnya Honda Yamaha yang pabrikan yang pabrikan jadi nitip-nitipnya nggak bisa beli ke Ohlin nggak bisa nitipnya ke Honda ya pakai Yamaha yang kira-kira bisa bekasnya ada nih yang gagal juga waduh gitu sobat maka jadi nggak mungkin mau tahu tingginya berapa Oh ini sok belakang ini sok belakang ini MotoGP ini MotoGP ini punya Valentino Rossi tahun 2015 punya Valentino Rossi 2015 dipegang yang sama Pak Edi Saputra bekas bekas ya bekas nah kalau baru kita nggak bisa Oh oke kalau ada yang lawer di lepas nggak jangan Om nanti kita harus izin dulu kalau mau jual Oh gitu dan ini bisa dibeli yang pasti Sobat Grid Motor jadi bukan bukan kaleng-kaleng ya bukan kaleng-kaleng ini bisa dibeli ternyata yang yang hasil optional part ini teknologi TVX tadi kan itu dia untuk produksi masa udah ada di jalanan sama penting itu udah sama ya kalau saya beli kursus Oke semuanya sama tinggal masalah lengnya aja tapi kan kita akan orang Indonesia anomal ini pengennya barang-barang yang Sultan Oke kalau orang orang Sultan teman wali barang yang sama ini ini ada dijual berpanjangkan Oke oke bisa pesen lah kalau ada asal waktunya aja kata Pak Edi Saputra ini ya coba boleh pegang nih waduh ini punya Valentino tinggal dicopot gitu doang biasanya wajah rusak nanti kalau nanti rusak bahaya nih kalau rusak ntar saya suruh bayar hebat juga nih berapa 250 juta aja waduh ternyata Sobat Grid Motor bisa dibeli ini shock breakernya bekasnya Valentino Rossi di motor M1 2015 di motor M1 nah ini nih bekasnya nih dan itu nggak boleh dijual tidak boleh untuk koleksi ini hanya buat display bukan gitu ya Pak Edi ya sehingga nih sebetulnya bisa kita beli nih tapi jangan takut Sobat Grid Motor tinggal sambangi Ohlin Indonesia bisa di kini raya bisa langsung sambangi mau santai-santai sembaring ngopi mah makan juga bisa ya Pak Edi ya waduh pokoknya asal waktu aja nah begitu Sobat Grid Motor jadi tidak ada bedanya Sobat Grid Motor teknologi teknologi sama semua sama apapun sama cuman harganya aja harganya yang beda Aduh Sobat Grid Motor waktu 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 yang beda Sobat Grid Motor ya seperti motor jadi menarik sekali ini membahasannya banyak banget tapi ya karena waktunya terbatas ya kita juga nggak bisa banyak-banyak juga nah jangan lupa nih Sobat Grid Motor di subscribe nih YouTube Grid Motor ya apa Grid Motor gitu motor YouTube Grid Motor YouTube Grid Motor dan subscribe kasih komen ajak temen-temennya ya ngeramein ngeramein kalau dong Instagramnya Grid Motor sama Facebooknya Grid Motor jangan lupa Sobat Grid Motor Oke Oke sampai sini terima kasih banyak Pak sama-sama Pak Edi Sabutra semuanya nih semoga jadi paham tentang shockbreaker tonton abis aja videonya Oke iya nggak Oke Sobat Grid Motor sampai jumpa minggu depan sub indo by broth3rmax